Terkait tindak pidana penerimaan dan pengangkatan pegawai BDM Kabupaten Kudus tahun 2019-2020 yang ditangani Kejaksaan Negeri Kudus dan saat ini dilimpaskan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Dengan ini dapat kami sampaikan, pertama, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Mas Tony dan keluarga Mas Kayak bahwa mereka masih sakit, sehingga keduanya fokus untuk berubah. Saat ini Mas Tony, salahku tersangka, sedang dirawat di rumah sakit kemudian. Yang kedua, bahwa kami, penasihat hukum direksi utama BDM Kabupaten Kudus dan seluruh pegawai BDM Kabupaten Kudus, mohon maaf, belum bisa memberikan keterangan yang jelas terkait status hukum tersangka Mas Ayat Wazmayi, terkait peningkatan status beliau dari sakit kemudian tersangka. Dan jujur, sampai hari ini kami belum menerima salinan demi penetapan pesantra yang pesantra, dan belum menerima bukti asli untuk surat serilas kepanggilan yang dilayangkan kepada Ayat Wazmayi. Dan yang perlu kami sampaikan kembali bahwa kami dari Selamat Reaksi & Partners, itu mendampingi Direktur Utama dan seluruh karyawan BDM Kabupaten Kudus, dalam kapasitas selaku saksi dalam berkara penerimaan dan pengangkatan pegawai BDM Kabupaten Kudus tahun 2019. Dan sampai dengan saat ini kami belum menerima kuasa dari Pak Direktur, yang sudah ditetapkan sebagai persangka menurut teman-teman, karena saya sendiri juga belum tahu visitnya, jadi saya belum bisa menjelaskan apakah Mas Kum sudah ditetapkan sebagai persangka atau belum, itu hanya saya juga belum mendapatkan berita dari Ibu Pak Jari dan dari teman-teman Jari. Dan sekali lagi kami tegaskan, sampai detik ini kami belum menerima kuasa Pak Ayatullah Kemani selaku bersangka, sehingga kami belum ada kapasitas untuk memberikan seterangan hukum terkait yang bersangka. Yang ketiga, kami memahami dan kami sepakat dengan harapan masyarakat supaya perkara ini dapat diungkap dengan seterang-terangnya, diungkap dengan sejelas-jelasnya, sebenar-benarnya dan sejujud-jujudnya. Siapa yang terlibat, siapa yang tidak terlibat, apakah ada alat bukti atau tidak ada alat bukti, nanti kita sama-sama mengungkap dikastikan. Dan terakhir, kami mengajak kepada semua, masyarakat, teman-teman, untuk sama-sama menghormati proses hukum sesuai hukuman cara yang berlaku. Apakah nanti ada upaya hukum dari tersangka itu bagian dari hak. Jadi, kami sampaikan bahwa kami mendampingi Direktur dan seluruh karyawan dalam kapasitas sebagai saksi berdasarkan surat perintah dari kejahatan sebut. Dan itu, alhamdulillah sudah kita lalui dan sudah kita laksanakan apa yang menjadi amanah. Itu dengan baik. Tetapi tidak menutup kemungkinan, kalau ke depan Direktur BDM mengamanahkan kepada kami, mempercayakan kepada kami untuk mendampingi, dan juga sebagai tersangka kami siap dan siap untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Mas Selamat. Mas Selamat dalam kondisi Pak Pun kemarin dirawat di NAP di rumah sakit dan hari ini sudah keluar dari rumah sakit. Terakhir atau terawar? 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 Saya belum sudah semingguan ini enggak? Terakhir orang kita laksanakan persalahan. Kalau penunjukan itu, berarti kan betul-betulnya itu sebatas saat mendapatkan menjadi saksi. Tapi ini enggak jadi tersangka itu berarti ada surat puasa lagi? Iya, seperti itu. Karena ini kan dua lengkap yang berbeda berdasarkan surat kuasa kami adalah surat berdasarkan surat perintah dari Kejaksaan Negeri Budul. Jadi dapat saya sampaikan bahwa kami bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk memberi bantuan hukum, mendampingi bertindak sebagai penasihat hukum, pemberi kuasa selaku saksi dalam perkara tindak bidana korupsi berkait dugaan penerimaan dan pengangkatan pegawai BDM Kabupaten Budul tahun 2009-2010, 2019 dan 2020 berdasarkan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Budul nomor PRIN 02 STM 3.18-FD.1. Kepala Kejaksaan Negeri Budul nomor PRIN 06-2020 pertanggal 11 Juni 2020. Sedangkan untuk yang dari Kejati kami sendiri belum terima mengenai surat kuasa selaku. Tapi sekali lagi kami sebagai pengacara, kami sebagai lawyer, kami sebagai penasihat hukum, bersedia manakala nanti ke depan Pak Ayatullah Buma ini mengamanahkan dan mempercayakan pendampingan kepada kantor kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.